Tema Futuristic Information System 4.0 yang diangkat oleh Binus University terasa tidak lengkap jika membahas soal keamanan yang masih rentan di industri 4.0 tersebut. Di mana banyak sekali kasus kejahatan yang terjadi, salah satunya adalah kasus situs milik negara yang baru-baru ini mengalami penyusupan dengan mudah. Adanya kegiatan penyusupan ini seringkali membuat kegiatan hacking sebagai salah satu jenis penyusupan terasa sensitif untuk dibicarakan atau diajarkan. Derajat Wirjawan, yang merupakan anggota dari EC Council, mengaku bahwa hal ini perlu diluruskan melalui salah satu workshop yang diadakan oleh School of Information System Binus dalam Summer Camp 2019 pada 25 Juni 2019. Dirinya ingin masyarakat paham akan perbedaan hacking sebagai penyusupan untuk menciptakan keamanan dengan cracking sebagai penyusupan untuk mengambil keuntungan. Dengan tujuan pendidikan, Derajat memperlihatkan serangan cyber yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa hacking memiliki peranan-peranan yang sangat penting untuk mengatasi serangan cyber tersebut. Tidak hanya membahas soal reconnaissance atau pengenalan target sebagai tahap awal yang perlu dilakukan dalam kegiatan hacking. Pembahasan akan aturan dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh peserta juga dilakukan agar mereka memahami bahwa melakukan penyusupan harus berdasarkan kesepakatan dan undang-undang yang diatur.